Kementerian Luar Negeri atau Kemenlo memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban dalam serangan gabungan pasukan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman pada Jumat 12 Januari 2024. Diketahui serangan itu terjadi di beberapa titik di Yaman yang merupakan wilayah-wilayah Houthi beroperasi antara lain Sana, Hudaida, Damar, Sada, Haja, dan Thais. Selain Amerika Serikat dan Inggris, serangan juga dilakukan lewat dukungan beberapa negara lain hingga saat ini tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam serangan dimaksud. Kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlo, Juda Nugraha kepada wartawan pada Jumat. Juda menyampaikan informasi yang didapatkan usai KBRI, Muskat, yang memiliki wilayah kerja di Yaman terus mengikuti perkembangan situasi kemanan di Yaman. Tercatat ada 47 WNI perdomisili di wilayah yang mendapat serangan. Rinciannya sebanyak 15 orang di Sana, 19 orang di Hudaida, dan 13 orang di Damar. Berdasarkan komunikasi dengan para WNI tersebut, mereka dalam keadaan baik dan aman, ucap Juda. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!